Setelah meninjau langsung progres pengembangan kawasan Madalika, Presiden Jokowi Dodo berkeinginan mengunjungi Desa Adat Sade di Lombok Tengah NTP. Jokowi mengaku mengagumi keunikan Dusun Sade. Setibanya di Dusun Sade, Lombok Tengah, Presiden Jokowi melaksanakan sholat Jumat di Masjid Nur Syahada. Masjid ini terbilang unik karena atapnya terbuat dari alang-alang dan bangunannya terbuat dari kayu. Usai sholat, Jokowi langsung berkeliling di Dusun Sade, di mana ratusan warga asli suku Sasak tinggal. Selain bentuk rumah unik, unsur budaya juga selalu dijaga di Dusun ini. Presiden pun singgah beberapa kali ke sejumlah rumah untuk membeli kerajinan hasil karya ibu-ibu seperti kain tenun atau songket. Hampir semua wanita di Dusun ini bisa menenun dengan menggunakan alat tenun tradisional. Sebelum meninggalkan Dusun Sade, Presiden disugui Tarian Peresean. Tarian yang menggambarkan pertarungan antara dua lelaki yang bersenjatakan tongkat rotan dan berperisai kulit kerbau. Turut mendampingi Presiden dalam kunjungan ini adalah Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulki Flimansyah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.